Assalamualaikum, welcome back to my channel Jangan lupa like, like, share dan tekan loncengnya Dadah Assalamualaikum sahabat Bubah Kembali lagi bersama Aksa dan Asia di Bubah Channel Buku untuk bermain anak Teman-teman, Asia sedang membaca buku Kisah Teladan Ahlak Terpuji sehari-hari Asia membaca kisah yang berjudul Gemar Bersedekah Pada buku ini diceritakan mengenai salah satu sahabat nabi yang bernama Abu Tolhah Abu Tolhah merupakan sahabat nabi yang kaya raya dan gemar bersedekah Ia memiliki kebun kurma di depan masjid Nabawi yang buahnya melimpah Rasulullah sering sekali berkunjung ke kebunnya Beliau beristirahat dan memakan buah kurmanya Suatu hari turunlah ayat yang artinya Sekali-kali kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum memberikan apa yang kamu cintai Quran Surat Ali Imran ayat 92 Abu Tolhah pun langsung menemui Rasulullah dan menyumbangkan kebunnya untuk kepentingan agama Rasulullah pun menerimanya Beliau mengembalikan kepada Abu Tolhah untuk dibagikan kepada kerabat-kerabatnya Itu dia teman-teman kisah mengenai Abu Tolhah Sekarang kita berikan Aksa dan Asia tantangan yuk berkaitan dengan cerita tadi Nah teman-teman Aksa dan Asia sudah sangat bersemangat nih untuk menerima tantangan pada video kali ini Yang mana mereka akan diberikan uang sebesar 20 ribu rupiah untuk membeli jajanan atau camilan kesukaan mereka Namun persyaratan camilan yang harus mereka pilih adalah camilan yang sehat dan juga halal Persyaratan yang kedua camilan atau jajanan mereka tidak boleh lebih dari 20 ribu Dan tantangan ketiga yang masih dirahasiakan adalah mereka harus membagi salah satu camilan kesukaan mereka kepada temannya Alhamdulillah teman-teman Aksa dan Asia sudah sampai nih di tempat yang mana mereka akan memberi camilan sesuai dengan kesukaan mereka Akan kita lihat juga sama-sama apakah mereka bisa ya menyelesaikan misi tantangan pada video kali ini Yuk sama-sama kita saksikan teman-teman Alhamdulillah Asia sudah menemukan camilan kesukaan pertamanya Selanjutnya camilan apalagi ya yang akan dia pilih Membicarakan mengenai tantangan ketiga yang mana Aksa dan Asia harus membagi salah satu camilan kesukaannya kepada temannya Merupakan salah satu anjuran dalam Islam Memberi hadiah kepada teman memiliki beberapa keistimewaan sebagai berikut Keistimewaan yang pertama adalah menjalankan perintah Allah SWT Pada kenyataannya saling memberi hadiah merupakan salah satu perintah Allah yang termuat dalam surat An-Nahl ayat 90 Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, berbuat baik dan memberi kepada kerabat Sedangkan perbuatan keji dan permusuhan dilarang oleh Allah Keistimewaan yang kedua adalah meneladani Rasulullah Rasulullah merupakan panutan terbaik bagi umat muslim Salah satu yang dicontohkan beliau semasa hidup adalah memberi hadiah dan menerima dengan senang hati pemberian dari orang lain Keistimewaan yang berikutnya adalah menumbuhkan rasa cinta sesama muslim Manfaat paling besar dari saling memberi hadiah kepada sesama muslim adalah menumbuhkan rasa cinta dan melenyapkan rasa benci Keistimewaan yang keempat adalah menciptakan kehidupan yang tentram Kehidupan yang tentram berarti tidak ada kekacauan dan perpecahan karena manusia menjalani pergaulan sehari-hari secara damai Keistimewaan yang berikutnya adalah mempererat hubungan antar muslim Berawal dari saling mencintai, umat islam akan memiliki hubungan persaudaraan yang lebih kuat Keistimewaan berikutnya adalah menunjukkan kasih sayang kepada sesama muslim Kasih sayang merupakan sifat yang Allah sukai sehingga memerintahkan umatnya untuk saling berbuat demikian Masya Allah ternyata banyak sekali ya teman-teman Manfaat dari memberikan hadiah kepada teman atau kepada saudara sesama muslim kita Untuk tantangan ketiga ini Aksa dan Asia belum tahu Apakah nanti ketika mereka tahu mereka akan sanggup ya untuk menerima tantangan ini? Nah Alhamdulillah teman-teman Aksa dan Asia sudah memilih camilan kesukaan mereka Yang mana mereka memperkirakan bahwa camilan yang mereka pilih tidak lebih dari 20.000 rupiah Nanti akan kita cek sama-sama ya teman-teman Selain itu mereka juga harus memilih camilan yang halal Kita cek sama-sama yuk teman-teman Alhamdulillah untuk semua camilan kakak Aksa halal Bagaimana ya dengan Asia? Terima kasih telah menonton Alhamdulillah semua camilan Asia juga halal Oke sekarang kita akan mengecek harganya Apakah lebih dari 20.000 atau tidak? Selamat menikmati Alhamdulillah Aksa dan Asia sudah menyelesaikan tantangan berikutnya Meskipun camilan yang dibeli lebih dari harga yang ditentukan Tapi lebihnya tidak terlalu banyak Sebelum memberitahu Aksa dan Asia mengenai tantangan yang ketiga Umi menceritakan mengenai keistimewaan orang-orang yang berbagi atau memberi hadiah kepada saudaranya Agar ketika mereka diberitahu mengenai tantangan yang ketiga Mereka sudah mengetahui keistimewaan atau keutamaan dari berbagi hadiah kepada temannya Akhirnya kita sudah sampai rumah nih teman-teman Lihat Aksa dan Asia sangat senang mereka ingin memakan camilan kesukaan mereka Dan ini saatnya untuk Umi memberitahu tantangan yang ketiga Yaitu mereka harus membagi salah satu camilan kesukaan mereka sebagai hadiah kepada temannya Reaksi mereka setelah mendengar tantangan yang ketiga adalah galau teman-teman Mereka bingung mau memberikan camilan yang mana karena semuanya mereka suka Umi pun memberikan usul bagaimana kalau dari ketiga makanan itu diurutkan makanan yang mana yang paling mereka suka Dan Umi pun berkata bahwa yang paling disuka harus diberikan Ternyata mereka berat teman-teman untuk memberikan camilan yang paling mereka suka Akhirnya Umi pun memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih salah satu camilan yang mau mereka berikan kepada temannya Dan Aksa memilih permen nano-nano untuk diberikan kepada temannya Sedangkan Asia memilih nyam-nyam untuk diberikan kepada temannya Pagi hari pun tiba saatnya Asia dan Aksa untuk memberikan camilan mereka kepada teman-temannya sebagai hadiah Dan teman-temannya sangat senang mendapatkan hadiah dari mereka Masya Allah akhirnya Aksa dan Asia dapat menyelesaikan tantangan-tantangan yang sudah diberikan oleh Umi-nya Baiklah teman-teman sekian dulu video boba channel kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya teman-teman Berjumpa lagi di video selanjutnya Jadah teman-teman semua Assalamualaikum